Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa menyangkut dengan konten sebelumnya tentang jangkrik Kita banyak nih yang WA nya juga banyak Dari grup-grup kaisar yang ternak ikan, ternak lele malah pada WA tentang jangkrik Bang tolong diperincikan lebih jelas, lebih detailnya dengan yang sebenarnya saat ini Modal beli telurnya berapa, pakannya habis berapa, panennya nanti berapa Jadi biar tahu untungnya berapa Nah intinya di konten ini kita akan merinci secara detail Secara belak-belakan apa adanya gitu Bibitnya harga sekian, belinya dimana, ininya dimana Panennya berapa selama sebulan, selama 30 hari Untuk bibit segini, ambisin pakan berapa Sisa untung akhirnya berapa ini akan kita bedah disini Pertama-tama kita bahas masalah bibit Untuk bibit itu belinya kebanyakan secara online Kalau langsung ke, kalau saya ini udah mengunjungi beberapa tempat ya Temen juga yang selama ini jalanin ternak jangkrik Dia juga untuk bibitnya, dia bisa sih Cuma susah, kayak pasirnya apa semua dibilang gitu Dia belinya online juga Nah, karena sama yang di Sukabumi juga Punya kerabat aneh, Bang Adi Sama dia juga belinya, beli bibit juga Eh, beli telur juga Makanya ini aneh cek di online Di online ini aneh nemu harga Per 500 gram, setengah kilo ya Per 500 gram, setengah kilo Harganya Rp105.000 Ini bergaransi Dan disini saya lihat Sudah Rp8.000 terjual Berarti ini penjualnya terpercaya Karena orang yang beli, review lagi, beli lagi Kalian cek aja di Shopee Cek di Shopee, cari toko ini Untuk bibit ya Intinya 500 gram, setengah kilo Harganya Rp105.000 Kita lock angka Rp105.000 menjadi modal awal bibit Dan reviewnya pun bagus-bagus disini Saya cek reviewnya bagus-bagus Jadi untuk permodalan awal Bibit modalnya Rp105.000 Modal dasarnya Kemudian untuk permodalan pakan Perlu diketahui Untuk 500 gram Bibit 500 gram telur Bibit telur ini Bibit telur jangkrik Kita menggunakan Metode 1 banding 1 500 gram bibit Akan menghabiskan pakan Sebanyak 50 kg pur Jadi sampai panen tuh Selama 30 hari 500 gram bibit Akan menghabiskan pakan Sebanyak 50 kg pur Nah anek cek juga Terlanjur di online Tapi kalau kalian Biasanya harganya beda Kalau beli toko Mungkin lebih mahal Bisa 300an 400an Atau sekian lah Tapi ini di online Untuk pur Yang bisa Bisa dimakan Sama si jangkrik Harganya cuma Rp283.000 Kalau kita Totalkan Kalau kita totalkan Tadi tuh Modal si awal Modal si bibit Rp105.000 Ditambah Rp283.000 Hasilnya adalah Rp388.000 Kita lock itu sebagai modal Modal untuk bibit Telurnya Bibit jangkrik Plus pakan Yang akan dihabiskan Selama Periode 30 hari Ini di luar Harga Apa sih namanya Daun Daun singkong Nah untuk daun singkong ini Mungkin bagi sebagian Dari penonton ini Dari pemirsa gitu Mungkin dari sebagian Pemirsa Ah kalau daun singkong Gue metik sendiri Apa mau nanam sendiri Apa gimana Jadi kita tiadakan Modalnya Tapi kalau kalian mau juga Oh gak bisa Untuk daun singkong pun Harus masuk di permodalan Walaupun kita nanam sendiri Walaupun kita metik sendiri Atau memang dia beli Ya silahkan Di input Intinya permodalan Yang saya cantumkan disini Adalah Harga dasar Si bibit jangkrik Plus Dengan Harga pakannya Sampai panen Sampai panen Setelah ini Baru kita hitung nih Berapa Hasil panennya Dan berapa keuntungannya Untuk Hasil panen Untuk menghitung Hasil panen Kita berkaca Kepada Jangkrik Itu ada Biasalah Bukan cuma jangkrik Semua hewan juga Berkaca kepada Situasi kondisi cuaca Alam Di sekitar kita Sedang musim panas Sedang musim hujan Sedang banyak hama Atau lagi Pokoknya Fluktuatif Ini tidak bisa menjadi patokan Rata-ratanya aja Terbagus Bisa mencapai 65 63 63 kilo 65 50 kilo Anggap 50 kilo Itu udah bagus Udah bagus Jong-jongnya nih Sial-sialnya Ya Cuma 20 kilo Cuman Ya tapi Kalau jong-jongnya Mungkin kalau lagi Dia makan semut Atau apa ya Sisa 3 kilo Itu sih gagal Namanya Tapi kita Berhitung ini Anggap dah Kita anggap Hasil panen 50 kilo Pakan yang dihabiskan 50 kilo Dari 500 gram Si telur Si jangkrik Menghasilkan 50 kilo Jangkrik Ini yang Yang terumum Yang terbagus lah Terbaiknya Nah kita akan hitung nih Dari 50 kilo Jangkrik Yang kita hasilkan Berapa kita jual Nanti kita kurangin Sama modal Dan berapa Keuntungannya Untuk Harga Jual Harga panen Ya Pemirsa ya Ketika kita panen Ini ada beberapa versi Yang harus kalian ketahui Ketika Di Apa sih Di Bogor Eh di Depok Antara Bogor Depok lah Soalnya itu Sudah Sudah mendekati Parung Antara Bogor Sama Depok Ini ada Pertanak Cacing Eh Pertanak Jangkrik Kok kecacing Cacing sih Pertanak Jangkrik Disini Dia itu Kemitraan Panennya itu Hanya Bukan hanya lah Alhamdulillah Dihargai 26 ribu Per kilonya Untuk kemitraan nih Diambil Sama Sama Kemitraan mereka Lalu dijual Ke Tengkulak Itu 26 ribu Tapi Saya Survei langsung nih Ke toko-toko Ternyata Untuk hari ini Menjelang Ramadan Tahun 2024 Kalian nanti Kalau kalian Lihat konten ini Di waktu yang berbeda Boleh Bang Ke toko-toko nih Bang Jangkrik Lagi harga berapa sekarang Sekarungnya Sekarung itu Sekilo Sekarung itu Sekilo ya Dan untuk Satu kilo Jangkrik itu Isinya Sekitar Sekitar Seribu Seratus Kalau 500 gram Setengah kilo Isinya 550 ekor Jangkrik Si pedagang yang saya tanya Itu ngasih harga 70 ribu 70 ribu Tapi 65 63 Itu umum sih Kalau lagi susah banget 70 ribu Juga saya beli Bang Kalau udah kosong banget Langganan yang ini Nggak ada Lagi kosong Ada lagi sales yang ini Katanya sales jangkrik ini Ada bang Tapi 70 ribu Ya terpaksa saya beli Intinya untuk per hari ini Saya bikin konten ini Harga jangkriknya 70 ribu Per kilo Per karung nih Satu karung Satu kilo Isinya 1100 ekor Jangkrik Itu 70 ribu Tapi kalau lagi Reda-reda Kemarin-kemarin Masih dapet Kata dia 65 68 63 60 ribu Masih dapet Penasaran Saya cek di online Di online Harga jangkriknya itu Per Apa Per kilonya itu Per karungnya itu Nah ini Kita bisa lihat sendiri Disini Disini Ada 35 ribu Sampai 70 ribu Tapi 35 ini Untuk yang Jangkrik hidup 500 gram Isi 550 Ya sesuai Jadi setengah kilonya itu Kalau isinya 550 Ekor jangkrik Harganya 35 70 ribu Untuk yang 1000 gram Atau 1 kilo Berarti sesuai itu Yang saya cek di pasaran Saat ini Di toko Sama yang saya cek di Online Harga sesuai Nah Saya hubungin lagi tuh Bang Adi Kerabat saya yang di Sukabumi Bang Adi Itu di Sukabumi Harga hari ini berapa Gitu kan Harga di petani Gitu Petani jual ke tengkulak Ingat Petani jual ke tengkulak Tengkulak jual ke sales Nanti sales-sales yang masukin ke toko-toko Jadi nih Yang ada di kandang nih Kalau tadi kan Yang di parung itu kan Dia bilang 26 ribu Tapi dia kemitraan Mau harga jangkrik Naik turun semua Dia tetap stabil Segitu Nah sekarang Yang ternaknya Bukan kemitraan Yang sendiri Dibilang berapa harganya Harganya adalah 48 ribu Nah ini saya cantumkan SS nya Nah Saya ulangin lagi Pemirsa nih Agar tidak terjadi Salah paham Jangan bilang Oh ini perinciannya Di up-up nih Di gede-gedein Enggak Sekarang saya ulangin lagi Kemitraan di parung Bogor Depok Perbatasan tuh Parung Parung Bogor Depok Itu harganya 26 ribu Tapi kemitraan Kemitraan tuh kelompok Jadi mau harga naik turun Dia tetap stabil Segitu Kalau harga di Sukabumi Petani langsung 48 ribu Ke Tengkulak Harga hari ini nih Ke Tengkulak Bukan ke Ketoko Nah Kalau sales Jual ke toko Hari ini Sales jual ke toko Langsung nih Si salesnya 70 ribu Saya cek di online juga Biasanya di online Di online kan udah Paling murah tuh Paling Paling murah lah Di online juga sama 70 ribu Jadi Kita stabilkan Harga akhir ke toko Kita anggap nih Si petani kita nih Atau kalian yang baru mulai nih Pemirsa yang baru mulai Tidak punya Tengkulak Tidak punya apa-apa Jadi Begitu panen Dia masukin karung Dia ajakan ke toko-toko Kalaupun berkurang Hari ini nih ya Kita ngomong karena kontennya Dikin hari ini ya Anggap Dia jual 70 ribu Ya dia jual 65, 68 Atau sekitarnya Pokoknya 70 ribu Kita lock di harga ya Tadi kita bilang berapa panennya Panennya 50 kilo Berarti 50 kilo 50 kilo Kita kali 70 ribu Hasilnya adalah 3 juta 500 Catat pemirsa nih Ini biar gak salah paham Nanti Kurang sedikit Apa sedikit Kalian matematika sedikit aja Intinya nih kita berpatokan Kepada dasarnya aja Sesuai dengan yang Saya survei hari ini Survei langsung nih Maksudnya Dari Petani jual ke Tengkulak Dari Penjualan sales ke toko Intinya nih saya Buka-bukaan Harganya seperti ini Nah 3 juta 500 Itu Dikurangi Dikurangi 388 ribu Modal awal Modal pakan Sama modal Si jangkriknya Hasilnya adalah 3 juta 112 ribu Mungkin angka ini Terlalu mewah Atau terlalu wah Maksudnya Dengan modal 300 ribuan Hasilnya 3 jutaan Modal 1 Jadi 10 kali lipat Mungkin ini terlalu wah Tapi ini untuk harga Yang hari ini Sudah kita survei Ini pun Dengan Notabene Hasil Panennya itu Memang bagus ya Sampai 50 kilo Kalau panen kalian Cuma dapat 40 kilo 30 kilo Ya silahkan dihitung sendiri Ini perhitungan dasar aja Kalau disini Dibilang terlalu membual Terlalu membuai Ya biasa lah Namanya Hitung-hitungan di atas kertas Analisa Semuanya Kan masih ada lagi Nanti Permasalahan Penyakit lah Penambahan obat lah Permodalan lah Gagal panen lah Itu warna-warni Namanya orang budidaya Tapi untuk patokan dasarnya Ya seperti yang saya Hitung ini Seperti yang saya Sampaikan ini Kalau kalian merasa Kurang jelas Ambil pulpen Ambil kertas Catet Ya apa Putar ulang lagi video ini Catet Catet detail Catet Setelah dicatet Kalian survei sendiri Survei ke Online nya Survei ke petaninya Survei ke Toko-tokonya Oh iya Sesuai ya Insya Allah Sesuai yang saya omongin Sesuai dengan harga toko Sesuai dengan harga saat ini Kalau nanti setelah Lebaran Atau setelah Di saat kalian nonton video ini Itu kapan Saya gak tau Itu kapan-kapannya Kalian Untuk patokan harga jualnya Kalau sekarang kan 70 ribu Untuk patokan harga jualnya Silahkan cek lagi Oh ternyata cuma 50 ribu bang Oh berarti Keuntungannya Gak 3 juta Lebih Jangan salahin kontennya Karena kontennya kan Bikinnya untuk saat ini Ya gitu aja Pemirsa ya Semoga kalian paham Maaf kalau belibet Soalnya saya kalau ngomong Gak pakai Gak pakai teks Gak pakai catetan Asal Asal Yang saya hitung Ada aja Intinya Semangat Kalau kalian mau tahu Tentang cara Beternak jangkrik Silahkan Cek deskripsi Disitu ada beberapa Konten-konten lainnya Tentang jangkrik Berbagi gak pernah rugi Rugi kalau gak pernah berbagi Usikum Wanafsibitakwa Allah Dan saya berwasat kepada kalian semua Agar selalu bertakwa di jalan Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itulah diskusi kita Tulis di kolom komentar Apa yang kamu pikirkan Agar kita bisa mendiskusikannya lagi Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng Agar channel ini Terus terbangun Dan kamu menjadi yang pertama Mendapatkan pemberitahuan Video Untuk diskusi-diskusi kita Yang lebih seru lagi Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe